Kita yang hampir Rp20.000, Pak, ini yang kami datangkan oleh Ketua Lantai dan Anak-Anak-Anak. Karena melihat situasi dan kondisi, dan memang dalam pemikiran yang rasional karena Pak Sudewo ini adalah rekomendasi dari PKB. Dimana PKB ini adalah yang dilahirkan dari Nahdutul Pulama. Satu-satunya kandidat dari Salon Bupati yang direkomendasi oleh Pak Sudewo. Maka warga muslimah Tenggung Ranting sekabupaten Pati. Oh, bukunan. Tidak hanya bukunan kalau bisa juga mencobrol Pak Sudewo sehingga nanti bisa menjadi Bupati-Bupati. Beliau sudah ekran, sudah fakta integritas. Jika jadi, beliau akan membantu NU sepenuhnya. Berapa N untuk NU dan Bantungnya setiap tahunnya. Mudah-mudahan terwujud tetap sana dengan Rp20.000, S.W.T. Di samping itu, beliau juga piangpunnya sangtun. Ibun, sudah tahu nih, piangpunnya sangtun. Berdiri bawah. Dan konsep-konsepnya sangat luar biasa untuk ke depan. Pak Sudewo, oleh karena itu, setelah dikasih mohon ibu-ibu, Bintana Ranting, kalau tidak, ya tidak saya ada. Dan juga pilih nama-nak Dabang untuk mensajarkan Pak Sudewo. Mudah-mudahan jatuhnya. Terima kasih, amin. Yang terakhir, Bunda Nur Aini. Nanti setelah pembukaan dan sosialisasi langsung kepada Bapak Yassin, Tak Yassin, Maimun Duber, Ramo, Jamsel, Belas, Bukro. Itu nanti, Ramo, kami harapkan untuk setelah ditutup pembukaan ini, mulut kepada perda tarus jenang, setarus jenang pati dan pilih, di mana setiap kabupaten 12 orang untuk bila tempat ke lokasi ruang sidang khusus. Dan mendapatkan hasil program yang bermanfaat untuk umat. Hanya ini yang kami sampaikan sekali lagi dari Tuan Rumah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kerawannya, atas kepercayaannya oleh Orda. Sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.